Anak-anak kadang-kadang datang dengan buang air besar yang susah. Setiap hari saya dikunjungi anak-anak, bahkan juga bayi dengan sembelit. Mereka tidak lancar buang air besarnya. Ada yang tiga hari sekali, ada yang lima hari sekali, bahkan ada yang lebih dari satu minggu sekali. Anak-anak ini seringkali orang tuanya memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, air minum yang banyak untuk mencegah, untuk bisa membantu bayi atau anak ini buang air besar dengan baik. Umumnya anak-anak yang dengan kelainan konstipasi ini penyebabnya kelainan yang diserita sebut konstipasi fungsional. Artinya fungsinya saja yang ada gangguan, sedangkan organnya, ususnya, anusnya tidak ada kelainan. Nah kalau ada kelainan kita sebut konstipasi yang organik. Untuk membedakan mana yang fungsional, mana kelainan sembelit atau konstipasi yang organik, dokter melihat adanya tanda bahaya. Nah biasanya dengan mengetahui tanda bahaya ini dokter sudah bisa memelugah bahwa ini kelainan konstipasi yang fungsional yang tidak memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut yang menghabiskan biaya banyak tetapi sebetulnya tidak menambah informasi baru untuk dokter. Nah para orang tua tidak perlu khawatir karena bila itu kelainan fungsional, umumnya dokter sudah melihat bahwa tanda bahaya untuk konstipasi itu tidak ada pada seorang anak. Nah kita perlu tahu sebagai pasien juga bagaimana dokter melihat tanda bahaya yang bisa menyertai seorang anak dengan konstipasi. Apa saja tanda bahaya itu kita bahas pada diskusi kita berikutnya. KIDI Parents sebelum saya lanjutkan, buat Anda yang belum mengikuti video saya sebelumnya ada tentang tanda bahaya muntah, Anda bisa melihat link di atas ini. Untuk yang belum melihat tanda bahaya sakit perut, Anda juga bisa melihat pada link berikut ini di atas. Dan kita lanjutkan pembahasan mengenai tanda bahaya konstipasi atau sembelit. Anak yang sembelit seringkali memang merepotkan orang tua, membuat orang tua bingung karena anak ini biasanya menunjukkan tingkah laku yang sedikit aneh. Yaitu mereka biasanya jongkok di bawah meja, ngeden-ngeden di bawah meja, berkeringat, berkeringat hebat, atau dia berdiri di pojok, atau jongkok di pojok, menyendiri masuk ke kamar sendirian, tanpa ingin didekati oleh orang dewasa. Ini adalah tanda-tanda anak yang mengalami konstipasi, tapi itu bukan tanda bahaya. Apa tanda bahaya pada seorang anak dengan konstipasi sehingga kita memikirkan ada penyebab organik di belakangnya? Yang pertama, kalau anak itu menunjukkan ada keterlambatan buang air besar yang pertama, yang kita sebut mekonium. Jadi kalau buang air besar pertama yang kita sebut mekonium itu terlambat dikeluarkan oleh anak, kita perlu haspadah. Biasanya anak-anak yang bayi-bayi yang normal itu pada saat dilahirkan, dalam 48 jam pertama sudah buang air besar. Nah, kalau buang air besarnya lebih dari 48 jam, kita perlu haspadah. Ada kelainan organik di belakangnya yang menyebabkan konstipasi. Biasanya anak-anak ini sudah memperlihatkan kelainan di awal-awal kehidupannya. Dalam 3 bulan pertama, dokter biasanya sudah melihat adanya kelainan konstipasi karena kelainan organik ini. Itu adalah tanda yang pertama, lambat mengeluarkan buang air besar pertama kali pada saat sesudah lahir. Tanda bahaya yang kedua, bila buang air besarnya aneh. Biasanya anak-anak yang konstipasi itu kalau buang air besar, dia mengeluarkan buang air besar yang besar ukurannya, atau berbutir-butir seperti klereng, keras, dan kering. Atau juga kelainannya bisa seperti pisang, tetapi permukaannya tidak rata. Ini yang umum terjadi pada kelainan sembelit atau konstipasi yang fungsional. Tapi bila keluarnya buang air besar itu berbentuk seperti pita, tipis, kecil, panjang, nah ini kita perlu haspadah. Ini adalah tanda bahaya yang kedua, bila buang air besarnya seperti pita, atau memanjang, atau kecil-kecil sekali, dan pipih, kita perlu memikirkan bahwa mungkin ada kelainan pada anus. Di daerah anus itu yang menyempit, yang disebut striktur dari anus, striktura ini, maka ini menyebabkan kelainan seperti itu. Tanda bahaya yang ketiga, bila seorang anak itu selain dari sembelit, dia menunjukkan ada gagal tumbuh. Berat badannya tidak naik atau turun. Kalau tidak naik dalam waktu lama, ini menunjukkan bahwa mungkin ada kelainan yang organik di belakangnya. Apalagi bila berat badannya turun. Anak dengan kelainan konstipasi fungsional, umumnya meskipun ada gangguan buang air besar, berat badan tidak sampai turun. Kalau sampai turun, kita perlu haspadah, mungkin ada sesuatu di belakang sebagai penyebab yang organik. Tanda bahaya yang keempat, bila buang air besar yang susah, atau sembelit ini, disertai perut yang membuncit besar. Kalau anak-anak memang sedikit membuncit itu masih normal, tetapi kalau dia membuncit besar, perutnya tegang, hati-hati, ini mungkin ada kelainan lain di belakang penyebab konstipasi ini, bukan yang fungsional, tapi yang organik. Pasien-pasien seperti ini hati-hati, kadang-kadang itu adalah tanda dari penyakit hisprung. Tetapi tentu dokter akan memeliti lebih jauh, apakah itu betul hisprung, atau kelainan lain yang mirip hisprung. Jadi ada kelainan-kelainan lain yang mirip hisprung, yang kita perlu juga waspadai, bukan hanya dianggap sebagai hisprung saja. Lain kali mungkin saya akan sharing mengenai hal ini juga. Tanda bahaya yang kelima, apabila di daerah belakang, di dekat tulang ekor, itu ada tumor atau ada legokan, atau ada bolong di daerah tulang ekor itu, dan apalagi bila kelainan itu timbul bulu-bulu juga, kita harus hati-hati mungkin ini yang kita sebut spina bifida, jadi tulang belakangnya itu terbelah, sehingga bisa mengganggu sum-sum tulang yang ada di bawahnya. Nah, karena kita tahu bahwa sum-sum tulang, atau disebut medula spinalis itulah, yang mempersarafi daerah untuk defekasi, untuk pengeluaran buang air besar. Jadi anak-anak dengan kelainan di daerah sakrum, atau di daerah sekitar bokong, dekat tulang ekor, kita perlu hati-hati kalau ada kelainan di situ, ini mungkin ada kelainan organik yang mendasarinya. Jadi kita hati-hati bahwa ini bukan kelainan yang fungsional. Mereka yang ada tanda bahaya ini, anak-anak ini perlu diperiksa dengan pemeriksaan lebih lanjut, untuk membuktikan atau menyingkirkan kelainan organik. Kalau ditemukan kelainan organnya, itulah yang mesti diobati pertama kali, bukan sekedar untuk mengeluarkan buang air besar, dengan obat-obatan yang pada umumnya dilakukan, untuk kelainan yang fungsional. Inilah beberapa tanda, lima tanda bahaya, tanda red flag, atau warning sign, alarm sign, semua itu nama yang sama, bahwa kita perlu hati-hati mengenai tanda bahaya yang bisa terjadi pada seorang anak dengan konstipasi. Dengan mengetahui informasi ini, Anda bisa membantu dokter mengawasi anak Anda, karena Anda tentu lebih lama melihat anak Anda sehari-hari, dan bisa membantu dokter untuk membantu dokter menentukan pemeriksaan lebih lanjutnya nantinya. Laporkan pada dokter, bila anak Anda dengan konstipasi atau sebelit, adanya tanda bahaya ini, agar dokter bisa lebih cepat menolong anak Anda. Saya kira dengan sharing saya hari ini, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Kalau Anda merasakan manfaat dari sharing ini, terima kasih. Tolong share pada teman yang lain, atau saudara, atau siapapun yang di sekitar Anda yang memerlukan informasi seperti ini. Kalau Anda baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, agar Anda bisa mengikuti sharing saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!